Mayat kesurupan roh seri 4 pendekar harum jilid 2 Misteri dan teka teki Namun dengan gesit sekali Choh Liu Hiang dapat menyelinat lewat di bawah tubrukan si Nona Karena telah telanjur mencengkeram ke depan, mendadak tangan si Nona mcengalik terus mencengkeram pula Seng Hong Hiat di bagian belakang bahu Choh Liu Hiang Sedangkan tangan yang lain juga mencengkeram Hiat Chiu Maut di bagian Iga Perubahan serangannya sangat cepat dan liai, yang diarah adalah tempat mematikan Tapi betapa tinggi ilmu silat Choh Liu Hiang, jelas tak dapat dibayangkan oleh anak darah yang masih muda belia ini Dengan jelas ia merasa jari sendiri sudah mengenai Hiat Chiu di tubuh Choh Liu Hiang Asalkan tenaga sudah tersalur ke ujung jari, pasti Choh Liu Hiang akan tertutup kaku dan kehilangan daya perlawanannya Tak tahunya, pada saat itu juga, selicin belut, tahu-tahu Choh Liu Hiang Yang memberosot ke sana terus berputar ke belakang si anak darah sambil berkata Silakan Nona tidur lagi sebentar setelah bangun nanti urusan akan berubah ia di baik Nona itu cuma merasa tangan Choh Liu Hiang seperti mengusat pelahan di tubuhnya Ucapan yang halus laksana hembusan angin semilir di musim semi dan tidak terasakan Menyusul ia lantas merasakan matanya sepat, rasa ingin tidur segera merangsang dan tak tertahan Belum lagi ia berdiri tegak segera ia jatuh terpulas Sejak tadi Tio Kan Chai mengikuti gebrakan mereka, baru sekarang ia menghela nafas lega Ucapnya, tenang seperti anak perawan, lincah sepertik kelinci Sungguh tepat sekali menggambarkan kecepatan Choh Hiang SWE dengan kedua kalimat tersebut Choh Liu Hiang tertawa setelah Chukin Hao membaringkan anak darah itu di tempat tidur Baru tiba-tiba ia bertanya, gaya ilmu apa yang digunakannya tadi? Apakah Loh Sian Sing dapat melihatnya Tio Kiyacai berpikir sejenak? Jawabnya kemudian, bukankah sebangsa Eng Jiao Kang? Ilmu pukulan cakarelang betul, pandangan Loh Sian Sing memang tajam Ujar Choh Liu Hiang Yang digunakan memang betul Eng Jiao Kang terseling gerakan Hun Kin Jokut Ji Yu Ilmu membuat otot tulang terkilir, bahkan tidak lemah tenaganya Sejenak Tio Kankai memandang Chukin Hao Katanya dengan pelahan Setauku, di dunia Kang O'u jarang ada perempuan yang mahir Eng Jiao Kang begini Kecuali, dia berdehem dua kali lalu tidak melanjutkan lagi Sebaliknya Chukin Hao lantas berseru dengan beringas Ya, aku pun tahu Eng Jiao Kang adalah ilmu silat keturunan keluarga bininya si Hao Liam Tapi jelas anak darah ini adalah putriku Siapapun tak dapat menyangkal Apakah sebelum ini putrimu juga pemah meyakinkan ilmu ini? Tanya Tio Kankai Chukin Hao jadi melenggong dan tak bisa menjawab Padahal tanpa jawabannya juga orang lain tahu Chujia terkenal dengan ilmu silat kebanggaannya yaitu Hui Hoa Jiu, ilmu pukulan bunga bertaburan Hui Hoa Jiu adalah ilmu pukulan yang ruat gaya perubahannya, halus dan dingin Justru merupakan kebalikan ilmu pukulan keras sebangsa Eng Jiao Kang Dengan sendirinya tak mungkin anak perempuan Chujia disuruh belajar ilmu Eng Jiao Kang Meski Tio Kankai terkenal sebagai tabib sakti, tapi sebenarnya ia pun tokoh silat terkemuka Konon Tan Chi Sintong, ilmu tenaga jari sakti, yang merupakan ilmu kebanggaannya sudah mencapai puncaknya keserempurnaan Maka terhadap ilmu silat dari berbagai golongan dan aliran ia pun cukup paham Ia merasa simpati melihat wajah Chu Kin Hao U yang cemas dan berduka itu Dengan menyesal ia berkata, perasaan Chu Cheng Chu sekarang betapapun dapat ku pahami Cuma saja, di dunia ini memang sering timbul hal-hal yang sukar dibayangkan dengan akal dan sukar pula dipecahkan Sekarang setelah penistiwa ini terjadi Meng, mengapa kau menyuruh aku percaya pada hal-hal yang mustahil ini? Masa kau benar-benar percaya ada kejadian mayat kesurupan roh segala kata Chu Kin Hao U dengan parau? Lekas Chow Liu yang menyela, ku kira maksud Tio Losian Sing cuma menginginkan Jiko suka berpikir dengan tenang Agar kita bersama-sama dapat mencari akal untuk menghadapi persoalan ini Ucapan Hiang SW memang tak salah, asalkan mau, urusan apapun pasti dapat kita pecahkan ujar, Tio Kan, Chai Chu Kin Hao U menggeleng, ucapnya dengan murung, perasaan kukusut masai, terserah apa yang kalian anggap baik Setelah terdiam sejenak, lalu Chow Liu yang membuka suara, urusan ini memang banyak segi-segi yang sukar untuk dibayangkan Sebab apakah mendadak Beng Cu menggunakan ilmu silat keturunan Kim Kiong Hu Jin? Soal ini jelas sukar untuk dijawab, tapi Jika tetap ingin menyelidiki kebenaran apa yang dikatakannya tadi Kita harus tahu apakah betul-betul anak perempuan Hoa Kim Kiong telah mati Chu Kin Hao U membanting kaki katanya dengan kurang senang Jelas-jelas kau tahu Hoa Kim Kiong adalah besan musuh bebu yutanku Maksudnya si Ijin, masa kau menghendaki aku pergi ke si Kah Cheng untuk menanyai dia Meski Chu Cheng Chu tidak dapat pergi ke sana Chow Hiang SW kan dapat pergi ujar Tio Kan Chai Chow Liu Hiang adalah sahabat karib Chow Kin Hao Siapa yang tidak tahu hal ini kata Chu Jiah, jika Chow Liu Hiang pergi ke sana Mustahil kalau dia tidak diusir dengan sapu oleh si perempuan tua itu Tio Kan Chai tertawa, katanya pula Tapi Cheng Chu juga jangan lupa bahwa Ginkang Chow Hiang SW tiada bandingannya di dunia ini Sekalipun Istana Raja juga berani diterobosnya sesuka hati tanpa rintangan Apalagi cuma perkampungan kecil seperti si Kah Cheng Padahal si Kah Cheng sama sekali tidak kecil Malahan luas dan kemegahannya tak kalah dibandingkan Cheng PWSan Cheng Cheng Chu Siah Raulia memang bukan orang Kangow Tapi istrinya, Hoa Kim Kiong, cukup tenar di dunia persilatan Kepandainya Kim Kiong Gintan Tieng Jauh atau Gendawa Emas berpeluru parak dan cakarelang besi Terkenal sebagai kungfu kebanggaannya Selain itu terkenal juga sesuatu hal atas diri Seng Cheng Chu Yaitu takut bini Orang Kangow mungkin tidak terlalu paham terhadap Si Hao Cheng Atau perkampungan Singa Meraung sebagai gambaran Di situ ada istri yang galak Maka setiap orang tentu tahu siapa yang dimaksud Yang lucu adalah tidak cuma Seng Bapak takut pada bini Penyakit ini juga ternyata menurun kepada anaknya Putra Si Hao Liam, Si To An Cong, bahkan takut pada bininya melebih takut pada Harimau Sebenarnya orang pun tidak dapat menyalahkan Si To An Cong yang takut bini itu Sebab setiap orang tahu, bininya memang bukan sembelarang orang Asal-usulnya memang luar biasa Bahkan Hoa Kim Kiong, Seng Mertua Perempuan yang terkenal galak dan garang itu pun tak berani mengusik pihak besannya Hakikatnya di kalangan Kangow juga tiada orang yang berani mengusik besan keluarga Si ini Sebab besannya adalah Seng Pendekar Pedang No. 1 di dunia Yaitu Si I Jin, Si Tai Hiap yang termasuhur itu Waktu mudanya Si I Jin terkenal dengan julukan Hiat I Jin atau Si Baju Berdarah dan Berkecimpung di dunia Kang Ong Tanpa kenal kawan atau lawan, siapapun, bila tidak disukainya pasti dilabraknya habis-habisan Turun tangannya keji tanpa kenal ampun Orang yang terbunuh olehnya boleh dikata sukar dihitung jumlahnya Setelah menginjak setengah umur perangainya yang berangasan itu mulai hilang dan akhirnya hidup menyepi di perkampungannya Namun permainan pedangnya tetap mahasakti titik konon selama 40 tahun ini Belum pemah ada seorang pun yang mampu melawan di dalam 10 jurus Si I Jin Si Pendekar Pedang No. 1 di dunia inilah yang menjadi musuh bebu yutan sukin hao Dari dulu hingga sekarang malam sudah larut, suasana disikah ceng sunfi senyap, gelap tanpa cahaya lampu Daun tertumbuhan di taman belakang perkampungan itu sama gugur dan layu Musim rontok terasa hampa, semua serba sendu Angin malam berhembus dingin, sampai-sampai serumpun seruni kuning Bunga yang mekar di musim rontok itu pun kurang semarat di bawah cahaya bulan yang remang-remang Perasaan coh liuh yang juga sangat terpekan Meski ginkangnya tiada bandingannya, tetapi setiba disikah ceng ini, betapapun ia Tidak berani gegabah ia sedang ngonkrong di atas pohon dan mengamati keadaan sekelilingnya Di tengah sayup-sayup desir angin itu tiba-tiba terdengar suara orang menangis Cepat coh liuh yang melayang kesana segesit burung walet Dipandang di suasana malam yang kelam nampaknya seperti seekor kelelawar Di tengah hutan bambu sana ada beberapa buah rumah kecil Nampak cahaya lampu menembus keluar dari jendela Suara tangisan sedih itu jelas berkumandang keluar dari rumah ini Di pojok ruangan sana ada sebuah tempat tidur Di samping tempat tidur terletak sebuah meja rias berukir indah Di sebelahnya ada sebuah rak bunga Tampak asap dupa mengepul dan terhembus oleh angin malam Tampak sesosok tubuh terbaring di tempat tidur Seorang perempuan tua dengan rambut beruban berlutut di depan tempat tidur Dan sedang menangis dengan sedih Jaias terdengar dia bergumam Oh, anak in, kenapa kau meninggal? Kenapa anak in? Hanya memandang sekejap saja coh liuh yang merasa merinding Nyata, putri keluarga si memang betul meninggal Suasana kamarnya tertata cocok Sebagaimana diuraikan oleh anak darah di rumah cukin hou itu Baju yang dipakainya juga berwarna merah Berselam burung hang warna ungu Anehnya mengapa jenazahnya belum lagi dimasukkan dalam peti mati Siapa pula perempuan tua yang menangis sedih di tepi ranjang ini? Cohliuhi yang tahu Perempuan tua ini pasti bukan Hoakim Kiong Jika demikian apakah dia ini Liang Ma Si Ma Inang yang dimaksudkan anak darah itu? Perempuan tua ini masih terus mengangis dengan sedih Akhirnya kepalanya terjuntai lemas ke bawah dan mendekap di atas ranjang Agaknya saking lelahnya dia tertidur tanpa terasa Dari kejauhan terdengar suara kentongan ronda malam Ternyata sudah kentongan keempat Timbul juga rasa sedih dalam hati Cohliuhi yang Ia pun merasakan suasana yang seram ini Seakan-akan bau harum asap dupa yang mengepul itu pun membawa hawa kematian yang seram dan misterius Dia bersembunyi di balik jendela yang gelap Ia berdiri termenung setian lamanya Dilihat suara napas si perempuan tua yang berat Tampaknya benar-benar terpulas dengan nyenyaknya Pelahan-lahan Cohliuhi yang menerobos jendela masuk ke ruangan itu Betapa ringan langkahnya hingga tanpa menimbulkan suara Sekalipun perempuan tua itu tidak tertidur juga pasti takkan mendengar kedatangannya Wajah anak yang membujur di tempat tidur itu pucat kuning kurus kering Hanya tinggal kulit membungkus tulang Dapat dibayangkan sebelum ajalnya pasti sudah cukup lama bergelut melawan penyakit Mete, alis dan raut wajah anak gadis ini sama sekali tidak mirip Chu Beng Chu Tapi lapat-lapat kelihatan bahwa pada waktu hidupnya juga seorang gadis yang cantik Akan tetapi sekarang El Maut telah merenggut jiwanya dan juga telah merenggut kecantikannya itu El Maut memang tak kenal kasihan, tidak pemah meninggalkan apapun bagi sasarannya Cohliuhi yang berdiri di belakang perempuan tua itu dan memandang jenazah di tempat tidur Dipandangnya selaman burung hang di atas bajunya dan teringatlah apa yang diucapkan anak darah itu Tanpa terasa tangannya berkeringat dingin Ia coba mendekati meja rias itu, dipegang satu kotak pupur Dilihatnya merk kotak pupur itu jelas tertulis buatan poh yang cair di paksia Jadi cocok seperti apa yang dikatakan anak darah itu Seketika merinding pula Cohliuhi yang bulu Roma sama berdiri Kotak pupur itu pun basah oleh keringat dinginnya Tiba-tiba terdengar perempuan tua itu menjerit Hai, kalian berani membawa lari anak in hayo Kembalikan tergetar tangan Cohliuhi yang sehingga kotak pupur yang dipegangnya itu terjatuh Dilihatnya tangan perempuan tua yang kurus itu memegang rat baju sutra merah yang dipakai mayat itu Selang sejenak barulah pelahan-lahan dilepaskannya Dahinya yang keriput itu tampak meremele sebut tiran keringat Tapi kepalanya lantas mendekap lagi di atas ranjang Lalu napasnya tenang kembali Pelahan-lahan terpulas pula Selama hidup Cohliuhi yang entah sudah berapa banyak mengalami hal-hal yang seram dan berbahaya Tapi belum pernah dia terkejut seperti sekarang Dengan sendirinya bukan lantaran jari pada si perempuan tua atau takut pada-pada mayat di tempat tidur itu Sesungguhnya ia pun tidak tahu sebenarnya apa yang ditakutinya Yang jelas ia merasa rumah ini penuh hawa gaib dan penuh misteri Rasanya setiap waktu bisa timbul hal-hal yang sukar diduga dan sukar untuk dilawan siapapun Mayat kesurupan roh Kejadian ini sebenarnya tak mungkin percayainya Tapi sekarang bukti terpampang di depan mata Mau tak mau ia harus percaya Tiba-tiba angin meniup kencang Tiraikain jendela tersingkap sehingga membuat suasana tambah seram Cepat Cohliuhi yang mengusap tangannya yang berkeringat dingin itu pada bajunya Lalu berjongkok hendak menjemput kotak pupur yang terjatuh tadi Ia harus membawa pulang kotak pupur ini untuk diperlihatkan pada Tsukin Hao Agar sahabatnya itu menarik kesimpulan sendiri Maklum, ia sendiri tidak tahu kera bagaimana harus memberikan keterangan kepada Tsukin Hao Ya, hakikatnya urusan ini memang sukar untuk dijelaskan Akan tetapi baru saja ia berjongkok Segera dilihatnya sepasang sepatu kain bersulam selama hidup Cohliuhi yang entah telah berapa banyak melihat sepatu kain bersulam dengan aneka macam ragamnya Serta dipakai di kaki berbagai golongan wanita Selama ini tak terpikir olehnya bahwa sepasang sepatu begini juga dapat membuatnya terkejut Namun dia sekarang benar-benar terkejut Sepatu bersulam ini mirip muncul dari neraka secara mendadak Sesungguhnya yang dilihatnya bukanlah sepasang sepatu melainkan cuma sepasang ujung sepatu Ujung sepatu yang sangat bagus, warna hijau, tampaknya seperti dua potong tunas rebung Bagian sepatu yang lain tertutup celana yang berwarna merah muda Bagian tepi ujung celana malahan bersulam menang warna emas, sulaman yang sangat indah Sebenarnya sepasang sepatu yang bagus dan celana yang indah Tapi entah mengapa, tanpa terasa timbul pikiran Chow Liu Hiang Jangan-jangan di bagian atas kaki itu tidak ada kepala nyala Jadi ingin melihat ke bagian atas Tapi sebelum ia menengadah, sekonyong-konyong seseorang telah menengus Jangan bergerak, berjongkok terus seperti sekarang ini Bagian mana saja dari anggota badanmu Bila berani bergeser sedikit segera kupecahkan batok kepalamu Jelas itulah suara seorang perempuan Nadanya dingin dan kaku sedikit pun tiada rasa kelembutan seorang perempuan Cukup didengar dari suaranya saja Kalau perempuan begini sudah mengancam akan menghancurkan kepala seseorang Maka hal ini dapat dilaksanakannya Tidak mungkin cuma gertakan belaka Dengan sendirinya Chow Liu Hiang tidak berani bergerak Di depan kaum perempuan Selamanya ia tidak mau bertindak sesuatu yang mungkin mendatangkan bahaya Apalagi, bila yang dihadapinya sekarang bukanlah orang perempuan Tapi setan perempuan Terdengar suara itu berkata pula Siapa kau? Kerja apa kau men sembunyi-sembunyi lidis ini? Lekas mengaku terus terang Tapi ingat, hanya mulutmu saja yang boleh bergerak Cukup lama juga Chow Liu Hiang menimbang Ia pikir dalam keadaan begini akan lebih baik jika bicara terus terang Maklum, baik manusia maupun setan juga akan terkejut Bila mana mendengar nama Chow Liu Hiang Dan kalau orang sampai terkejut Maka ini pun berarti kesempatan baik untuk bertindak baginya Segera ia menjawab Aku Chow Liu Hiang Di luar dugaan, belum lagi lanjut ucapannya Cepat perempuan itu lalu mengejek Hektometer Chow Liu Hiang Hihi, jika kau Chow Liu Hiang Maka aku inilah ibumu terpaksa Chow Liu Hiang hanya menyengir saja Biasa, setiap kali kalau dia mengaku bernama Li Asem atau Tan Asi Maka orang lain pasti akan mencurigai ia ini Chow Liu Hiang adanya Sebaliknya jika ia mengaku sejujum ya Maka orang justru tak percaya Bahkan menganggap dia sinting dan menggelikan Begitulah terdengar perempuan tadi mengejek pula Hektometer Sebenarnya sejak tadi sudah ku ketabui siapa kau ini Jangan kau harap dapat mengelabui aku Habis siapa diriku kalau bukan Chow Liu Hiang Kata Liu Hiang sambil menyengir Ku tahu kau pasti binatang kecil itu Binatang kecil yang pantas mampus Dan perat perempuan tadi Sungguh tak pernah ku duga bahwa kau berani datang pula ke sini Sekonyong-konyong suaranya berubah bengis dan penuh rasa murka Katanya pula Tahukah kau care bagaimana matinya anak N Dia justru mati di tanganmu kau telah membuat celaka dia selama hidup Kau telah mengakibatkan kematiannya dan belum cukup Sekarang kau datang ke sini pula untuk apa Karena tidak paham apa maksud pertanyaan orang Terpaksa Chow Liu Hiang bungkam saja Tentu saja perempuan itu bertambah murka Kembali ia mendamprat Jelas kau tahu anak N telah dijodohkan kepada Ji Kong Chu Putra kedua, Sih Tai Hiap Tapi kau tetap berani memelet dia Memangnya kau kira aku tidak tahu persoalan ini Dengan sendirinya sekarang Chow Liu Hiang tahu perempuan ini bukan setan Melainkan orang Malahan terhitung Ibu Si In Nona yang meninggal itu Iyalah Kim Kiong Hu Jin yang terkenal galak dan bawal itu Padahal selama hidup ini yang paling membuat pusing kepala Chow Liu Hiang Justru adalah perempuan judas dan cerwet Tiba-tiba terdengar suara seorang ikut bicara Apakah keparat ini Yap Senglan adanya? Hektometer, besar juga nyalinya berani menyusup ke sini Suara ini lebih melengking daripada suara Ho Hakim Kiong Juga lebih tajam Maka di depan Chow Liu Hiang segera muncul pula Sepasang kaki yang mengenakan celana wama jambon Dengan sepatu melengkung warna merah tua Di atas ujung sepatu terikat sebuah bola benang merah Biasanya untuk mengetahui perangai seorang gadis Asalkan melihat sepatu yang dipakainya Maka sebagian besar sifatnya sudah dapat diterka Kini sepatu yang dikenakan perempuan ini Justru melengkung mirip dua tangkai lombok merah raksasa Di angdian Chow LHI yang menghela nafas Sialan pikirnya Memang jika di dunia ini ada urusan yang lebih memusinkan Daripada bertemu dengan perempuan bawal Maka hal itu adalah bertemu dengan dua perempuan bawal sekaligus Dalam keadaan demikian Kalau bisa sungguh Chow Liu Hiang ingin angkat langkah seribu alias kabur saja Tapi ia pun tahu peluru perak Hoa Kim Kiong yang terkenal itu Pasti sudah mengincar batok kepalanya Apalagi perempuan yang datang belakangan dengan celana merah ini Besar kemungkinan adalah putri tertua si Ijin Menantu si Hau Liam Bahwa ilmu pedang si Ijin tiada tandingannya di dunia ini Maka anak gadisnya pasti bukan tukang cuci pedang belaka Sebenarnya bukan Chow Liu Hiang takut pada mereka Soalnya dia tak mau berkelahi dengan kaum wanita Maka terdengar Hoa Kim Kiong lagi berkata Kedatanganmu sangat kebetulan Si Ijinai, nyonya mantu Menurut pendapatmu Kera bagaimana sebaiknya kita bereskan keparat ini Pemuda bangor begini Pintarnya cuma menggoda perempuan baik-baik setiap hari Kukira paling baik kalau kita kubur di ahidu-hidup Jengek si Ijinai Seng nyonya mantu Mendungkol dan juga gelicoh Liu Hiang Pantasi si Ijinai Cuan muda keluarga si Takut bini melebih takut pada hari mau Nyatanya nyonya mantu ini memang galak lagi kasar Tanpa tanya duduknya perkara Segera hendak mengubur orang hidup-hidup Terdengar Hoa Kim Kiong berkata pula Terlalu enak baginya jika cuma dipenam hidup-hidup saja Menurut pendapatku Paling baik kalau kita padamkan lenteranya Maksudnya butakan matanya Padamkan lenteranya juga boleh Ujar si si Ijinai Tapi ingin kulihat dulu bagaimana macamnya Dalam hal apakah dia melebihi loji Cuan muda kedua Keluarga si kami sehingga membuat nonain tergila-gila padanya Ya, betul juga Kata Hoa Kim Kiook Lalu ia membentak Hi Anak muda Coba angkat kepalamu Sudah tentu mereka tak perlu memerintah untuk kedua kalinya Sebab Chow Liu Hi yang sendiri ingin tahu Bagaimana corak kedua perempuan mertua dan menantu itu Maka terlihatlah sang nyonya Kim Kiong ini berusia lima puluhan lebih Namun dandanannya Waduh, jangan ditanya Pupur di mukanya Kalau dikerok sedikitnya ada dua kati Akan tetapi matanya yang kemilau itu Lirikannya bisa membuat gelas setiap lelaki Mungkin sekali daulu si Hau Liam justru terpikat oleh lirikannya yang menggiurkan ini Sedangkan si Sionai-Nai kita itu sukar untuk bisa disebut perempuan cantik kalau tidak mau dikatakan seperti seluman Mukanya lonjong pak kuda Mulutnya lebar bagai baskom Bahkan hidung hapir sebesar mangga golek Bayangkan, perempuan yang berwajah luar biasa begini Kalau saja dia bukan putri sihtai hiap yang pendekar pedang nomor satu di dunia Mustahil dia bisa mendapatkan pasangan hidup Tiba-tiba Choh Liu Ji yang menaruh simpati kepada si Sion Cheng Chu itu Sungguh malang nasibnya Punya istri bawel dan galak saja sudah cukup kasihan Apalagi istrinya lebih mirip seekor kuda Betina Beginilah tak kala Choh Liu Ji yang mengamat-amati kedua mertua dan menantu itu Mereka pun mengawasi Choh Liu Ji yang lekat-lekat Metu Hoa Kim Kiong yang kemilau itu seakan meneteskan air Bahkan metu kuda sang nyonya mantu juga berkilau-kilau Air mukanya yang garang tadi segera berubah lebih ramah Wah, memang benar seorang pemuda hidung belang Pantas saja nona besar kita terpikat olehnya Jengek si Sionai-Nai kemudian Hendaklah maklum bahwa nama Choh Liu Ji yang sudah termasur puluhan tahun Setiap orang Kang Ong tahu ilmu pukulannya sangat lihai Jin Kangnya tiada bandingannya Tapi hanya beberapa orang saja yang pernah melihat wajah asli Choh Liu Ji yang Dengan sendirinya semua orang semua berpikir Kalau nama Choh Liu Ji yang sedemikian tenar dan begitu tinggi kepandainya Dengan sendirinya usianya juga tidak terbilang muda lagi Malahan ada yang beranggapan dia pasti seorang kakek-kakek Maka Choh Liu Ji yang hanya menyengir saja mendengar ucapan antara mertua dan menantu tadi Dalam pada itu si nenek Liang Ma entah sejak kapan telah bangun dari tidurnya Ia pun tampil ke muka Agaknya ia pun ingin melihat bagaimana bentuk si bangor yang telah berhasil memikat nona asuhannya Kini Choh Liu Ji yang dapat melihat jelas Liang Ma ini ternyata seorang perempuan tua yang nampaknya welas asih Tiba-tiba timbul suatu pikiran dalam benaknya Namun pada saat itu juga Hoa Kim Kiong telah berteriak Apakah nanti kita akan pendam dia hidup-hidup atau memadamkan lenteranya Yang penting kita sekarang harus membekuknya lebih dahulu Begitu sinar keemasan berkelebat Gendewa emas yang dipegangnya itu segera menutup ke hei-hei hiat di bagian perut Choh Liu Hiang Rupanya gendewa ini tidak melulu untuk menjepretkan peluru perak Tapi kedua ujung gendewa yang lengkung itu pun dapat digunakan menutup hiat itu seperti belati Kira menutupnya jitu Gerakannya cepat Tampaknya ia pun seorang ahli tiam hiat Dengan sendirinya sekarang Choh Liu Hiang tak dapat berlagak pilon Sedikit mengkeret tubuh Segera ia mundur beberapa langkah ke samping Kira mundung ia ternyata tidak kalah cepatnya daripada lawan Serangan pertama luput Segera Hoa Kim Kiong memutar terus menyabet pula dengan gendewanya Sekali ini yang diarah adalah pinggang Choh Liu Hiang Gendewanya kini telah berubah menjadi pentung Baru sekarang Choh Liu Hiang tahu Hoa Kim Kiong benar-benar tidak boleh diremehkan Gendewa emasnya sekaligus ternyata dapat dimainkan sebagai berbagai senjata Pantas orang Kang Ho bilang Kim Kiong Hujin adalah jago wanita utama dunia persilatan daerah Kang Lam Sementara itu Choh Liu Hiang sudah mundur sampai di meja rias dan tak dapat mundur lagi Sedangkan serampangan gendewa lawan sudah menyambar tiba jelas dia tak dapat menghindar ke kanan atau ke kiri Kalau mundur ke belakang pasti akan menumbuk meja rias Malahan serangan Kim Kiong Hujin tampaknya masih membawa daya ikutan lain Umpama Choh Liu Hiang mundur dan tersandung meja rias Bukan mustahil gendewanya akan terus menutup pula Di luar dugaan, tiba-tiba Choh Liu Hiang mengkeret tubuh lagi dan melompat ke atas meja rias Menyusul terus memberosot ke samping menempel dinding melihat betapa gesit dan lihainya Choh Liu Hiang Baru sekarang air muka Hoa Kim Kiong berubah, bentaknya, keparat Benar juga kau pun fa kemampuan maling cabul rendah begini Dengan sendirinya mahir sedikit kepandaian kero mencuri ayam dan mencilok anjing Jengek si siya unai-nai Berbareng ia meraba bajunya dan tau-tau sudah memegang sebilah pedang pendak yang bersinar gemerlapan Belum lenyap suaranya, sekaligus ia sudah melancarkan tujuh kali tikaman ke arah Choh Liu Hiang Pedang pendak begini adalah senjata beladiri kaum wanita di zaman kuno Si siya unai-nai ini bahkan mahir ilmu pedang keturunan Begitu menyerang lantas menggunakan tipu serangan tanpa kenal ampun Apalagi ruangan ini tidak terlalu besar dan cocok bagi orang yang bersenjata pendek Kalau saja lawannya bukan Choh Liu Hiang Sekali sudah terdesak ke pojok pasti sukar menghindarkan tujuh kali serangan sekai legus itu Cuma sayang, lawan si siya unai-nai sekarang adalah Choh Liu Hiang Ai, saya umpama betul aku ini yap senglan Masa kalian harus membunuhku secara keji begini gumam Choh Liu Hiang dengan gegetun Dia cuma bicara dua-tiga kalimat saja, tapi di tengah ucapannya itu dia sempat menyelingap ke sana dan meluncur ke sini Melompat ke atas untuk kemudian hindap pula ke bawah dan akhirnya menggeser sampai di ambang bentu Keparat, kau ingin merat? Memangnya si kah ceng boleh kau buat pergi datang sesukamu dan perat lo akim kiong Cepat juga turun tangannya, baru habis ucapannya Mendadak terdengar suara jepretan gendawa berulang-ulang, peluru sudah berhamburan ke arah Choh Liu Hiang seperti hujan Hebatnya, peluru-peluru itu menyambar dengan keruk yang berbeda-beda Ada yang membidik dengan keras, ada yang lambat, yang terbidik belakangan terkadang datang lebih cepat ke arah sasarannya Ada yang saling bentur di udara untuk kemudian mendadak berganti arah Ada yang membentur dinding terus mental balik menyerang Choh Liu Hiang Peluru perak bergendewa emas Kim Kiong hujan ini memang lain daripada yang lain Cuma sayang yang menjadi lawannya ialah Choh Liu Hiang Entah kera bagaimana, tahu-tahu tubuh Choh Liu Hiang berputar-putar, secepat terbang terus menerobos pergi ke tengah hujan peluru itu Sekali berkelebat pula, orangnya sudah berada jauh belasan tombak di sana Kim Kiong hujan terkesiap, cepat ia memburu ke depan pintu dan berseru Hi, anak muda, ingin ku tanya padamu, apakah kau benar-benar Choh Liu Hiang Sementara itu Choh Liu Hiang telah melompat ke pucuk pohon bambu Dengan daya melenting pohon bambu itu ia melayang pula jauh ke sana sambil memberi tangan ke arah sini Cuma tidak jelas dia sedang menggapai sebagai tanda selama tinggal atau menggoyang tangan Selamanya kita tiada pemusuhan dengan Choh Liu Hiang, mengapa dia bisa datang kemari ucap si Sio Nainai dengan gemas Setelah melenggong sejenak, Kim Kiong hujan tertawa katanya Peduli dia Choh Liu Hiang atau bukan, yang pasti dia takkan mampu kabur Oh ya si Sio Nainai merasa ragu-ragu Kim Kiong hujan lantas menuding ke sebuah gardu taman di sebelah sana dan berkata pula Jicek, paman kedua, mestika kalian itu kan belum pulang setelah mengantar kita ke sini Sebelum disugui makan enak aku yakin dia belum mau pergi dan sekarang dia pasti menunggu di gardu sana Tersembul senyuman benci di ujung mulut si Sio Nainai Katanya, ya, betul, asalkan pojicek berada di gardu sana, betapapun dia pasti tidak dapat kabur, baik dia Choh Liu Hiang atau bukan Memang betul, di gardu taman yang dimaksudkan itu ada seseorang lagi duduk di undak-undakan batu dan sedang menengadah memandangi langit Mulutnya tampak berkomat kami tentah apa yang diucapkannya Tapi bila didengarkan dengan cermat, aneh, rupanya orang ini sedang menghitung bintang di langit Senbu 327, 1328, 1302, beginilah dia terus menghitung satu demi satu Usia orang ini sediknya sudah lebih pempat puluh, jenggotnya saja sudah beruban tapi bajunya justru berwarna merah tua yang lebih layak dipakai anak muda Malah pakai selaman lakon lohe memancing katak dalam cerita pahatsian, delapan dewa, segala Sepatunya juga berwarna merah dengan ujung kepala harimau Di bawah kelipan sinar bintang, air mukanya tampaknya juga merah licin, tapi bila dipandang dengan cermat baru ketahuan bila dia memakai pupur pemerah pipi Tampaknya dia menghitung bintang dengan penuh perhatian, tangannya juga ikut menuding-menuding sehingga menimbulkan bunyi gemerincing Kiranya ia pun memakai beberapa gelang yang berkelintingan Sebenarnya coh liu yang ingin lekas-lekas meninggalkan si teh ceng, ia pun tidak memperhatikan bahwa di gardu taman ini ada duduk seseorang Ketika mendengar suara gemerincing itulah baru dia melirik sekejap ke sana Tapi hanya sekali melirik saja hampir-hampir tertawa geli, jika dalam keadaan biasa pasti dia akan mendekat ke sana untuk melihat siapakah orang istimewa ini Tapi sekarang dia tiada waktu senggang, begitu kaki menutul tanah, segera ia melayang lewat gardu taman ini Asalkan dua kali naik turun lagi, dapatlah dia melayang keluar taman ini Di luar dugaan, pada saat itu juga, ser mendadak sesosok bayangan orang meluncur keluar dari gardu tadi dan menghadang di depan coh liu yang bahwasannya Karena coh liu yang melayang melintasi gardu untuk kemudian hingga ke bawah, sebaliknya orang ini langsung meluncur keluar dari gardu Sudah tentu jaraknya lebih dekat daripada coh liu yang, namun gerak tubuhnya jelas luar biasa cepatnya dan cukup mengejutkan Sungguh tak tersangka oleh coh liu yang akan bertemu tokoh dengan ginkang setinggi ini disini, waktu ia memandang lebih jelas lagi, kiranya tokoh ini ialah si sinting yang asik menghitung bintang tadi Dalam keadaan berdiri, kini terlihat jelas baju yang dipakainya sempit lagi cekak, mirip baju pinjaman kalau bukan curian Namun rambut dan jenggotnya tersisir dengan kelimis, malahan pakai minyak rambut segala, ditambah lagi mukanya berpupur merah Kalau dipandang sepintas lalu orang akan mengira dia ini pelawat baik baru turun panggung Coh liu yang tercengang juga melihat si jimat ini ternyata memiliki kungfu yang mengejutkan Sebaliknya si jimat juga mengamat-amati coh liu yang tiba-tiba ia mengikik tawa dan berkata Hihi, paman ini datang dari mana? Rasanya aku belum pernah melihat engkau seorang tua memanggilnya dengan sebutan paman, karuan coh liu yang jadi serba konyol Untunglah hoakim kiong dan menantunya tidak mengejar tiba Maka dengan tenang coh liu yang menjawab dengan tertawa Ah, Loh Sian Sing jangan sungkan-sungkan, sebutan paman tak berani ku terima Siapa tahu, baru habis ucapannya seketika si jimat tertawa terbahak-bahak Ucapnya, hahaha, kiranya kau seorang yang dungu Jelas-jelas usiaku baru dua belas, tapi kau panggil Loh Sian Sing padaku Jika didengar oleh toakoku, pasti perutnya akan meledak saking geli Kembali coh liu yang melengat, tanpa sadar ia merabah hidung katanya kemudian Masa kau baru, baru dua belas betul, tepat dua belas, jawab si jimat sambil menghitung dengan menekuk jari-jarinya Hari ini usiaku persis genap dua belas, satu hari pun tidak lebih dan tidak kurang Lantas umur toakoku tanya coh liu yang Haha, kalau umur toakoku si jauh lebih tua daripada aku, bahkan mungkin lebih tua daripada mu paman Tutur si jimat dengan tertawa Siapa namanya tanya pula coh liu yang Dia bernama si ijin, jawab si jimat Aku sendiri si si jimat, tapi orang lain sama memanggilku si popo Popo, si popo, eh, enak tidak kedengarannya namaku ini Bahwa si sinting ini ternyata adik si ijin Si pendekar pedang nomor satu di dunia ini, sungguh sukar untuk dipercaya Diam-diam coh liu yang merasa gegetun Ia pun tidak ingin banyak cincong dengan orang sinting begini Dengan tertawa lantas yang menjawab Namamu memang enak didengar Jika namamu popo, maka kau harus menjadi popo kesayangan Nah biarkan aku pergi dari sini Lain kali pasti akan kubawakan paman bagimu Sekarang dia malah menyebut kakek yang sudah berumur 4-50an tahun sebagai popo kesayangan Tentu saja ia merasa geli Maka sambil memberi tangan, berbareng ia terus melayang ke sana Tak tahunya, mendadak si popo juga melenting ke atas Berbareng ia melolos pedangnya yang lemas Seret-seret-seret, sekaligus ia menusuk tiga kali Sungguh serangan yang cepat, jitu lagi keji Betapa lihat ilmu pedangnya ini boleh dikatakan dapat disejajarkan dengan jago pedang kelas wahid Meski Chowliuh yang dapat menghindarkan tiga kali tusukan namun terpaksa ia harus turun lagi ke bawah Dilihatnya si popo berdiri di depan, dengan tertawa lagi berkata Kau telah mengacaukan pekerjaanku, paman, sebelum kau mengganti rugi, mana boleh kau perjegitu saja Chowliuh yang memandangnya lekat-lekat Ia sendiri menjadi bingung apakah orang ini sinting atau waras Kalau melihat dandanannya dan care bicaranya, jelas seorang sinting seratus persen, tapi orang sinting mana bisa memainkan ilmu pedang selihai ini Terpaksa ia menjawab sambil menyengir, pekerjaan apa yang ku kacau Masa pakai ganti rugi segala si popo lantas goyang-goyang pundaknya seperti anak kolokan Ucapnya dengan dilman, tadi, tadi aku lagi menghitung bintang di langit Dengan susah payah bintang-bintang di sebelah sana sudah selesai ku hitung Tapi paman mendadak datang sehingga kacau balau bilangan hitunganku Nah, kau harus ganti rugi padaku harus Baik, akan ku ganti kerugianmu, ujar Chowliuh yang pula Tapi care bagaimana membayarnya sembari bicara, secepat terbang ia terus melayang miring ke sana Gerakan ini sudah menggunakan ginkang Chowliuh yang yang tiada taranya Siapa pula di dunia ini yang mampu menyusulnya? Siapa tahu? Si popo seolah-olah sudah tahu lebih dahulu kalau Chowliuh yang akan kabur mendadak Maka baru saja tubuh Chowliuh yang bergerak Serem tak gelang emas yang terpakai di tangan si popo juga menyambarnya Terdengar suara gemerincing nyaring Empat buah gelang emas memancarkan cahaya emas di udara malam gelap Secara melingkar gelang-gelang itu terus menyambar ke arah Chowliuh yang Pandangan Chowliuh yang terasa silau oleh cahaya emas terdengar suara tering-tering dua kali Empat gelang saling bentur di udara Habis itu mendadak menyambar ke muka nyata Bukan cuma ginkangnya yang sangat tinggi dan lihai pula ilmu pedangnya Bahkan kera menyambitkan senjata rahasia si sinting ini pun sangat hebat Peluru parak hoakim kiong boleh dikatakan seperti anak kecil men gundu jika dibandingkan kepandayannya Karena daya melayang Chowliuh yang ke depan sangat cepat Tampaknya dia akan termakan oleh sambaran gelang-gelang emas itu Syukurlah pada detik terakhir sekonyong-konyong tubuhnya melenting balik ke belakang berbareng Kedua tangannya merop dan merah Sehingga tiga dari empat gelang emas itu tertangkap olehnya Sisa sebuah gelang emas itu pun kena dipukul mencelat oleh ketiga gelang yang terpegang olehnya Gerakan melenting mundur disertai tangan menangkap senjata rahasia ini mudah diceritakan Tapi praktek sesungguhnya sangat sukar Sebab tubuh mata, waktu dan tempat harus diperhitungkan secara tepat Sedikit pun tidak boleh meleset Bila gerak tangannya kurang cepat Maka keempat gelang emas tak mungkin tertangkap dan terpukul jatuh pula Kalau tidak memiliki ginkang yang mahasakti Sukar juga memunahkan tenaga sambaran gelang emas itu Umpama dapat menangkapnya juga tangan akan pecap tergetar Apapun juga, setelah Chowliuh yang dapat menangkap gelang-gelang emas itu Tidak urung ia pun terdesak mundur kembali ke tempatnya semula Dilihatnya si Popo lagi berjingkrak-jingkrak elmen seperti anak kecil dan berkata Aku emoh, pamankan sudah janji akan memberi ganti rugi Mengapa mendadak mau mengeluyur pergi Orang tua masa menipu anak kecil Tiba-tiba Chowliuh yang merasa si Sinting ini adalah lawan yang paling sukar dilayani Belum pemah ia ketemu lawan selihai ini Meski sudah banyak pengalamannya, seketika ia menjadi mati kutu dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya Dalam pada itu si Popo berjingkrak-jingkrak pula Ucapnya dengan manja Hei, paman, katamu hendak mengganti rugi padaku Nah, jadi ganti atau tidak sudah tentu akanku ganti Jawab Chowliuh yang dengan tertawa Tapi kira bagaimana aku bayar ganti ruginya mudah sekali Sahut si Popo gembira Asalkan kau menghitung bintang-bintang di langit hingga selesai dan urusan pun menjadi beres Bintang sebelah mana tanya Chowliuh yang sambil merabah hidung Sana, sahut si Popo sambil menuding Di langit hakikatnya tiada rembulan, melainkan penuh bertaburan Bintang, meski seorang mempunyai 500 pasang metu dan seribu tangan juga tidak mampu menghitung seluruh bintang di langit itu Tapi Chowliuh yang sengaja menjawab, oh, maksudmu sebelah sana, baiklah tanggung beres Tanggung beres bagaimana tanya si Popo sambil jeber kedip-kedip Sebab bintang-bintang yang di sebelah sana itu baru saja selesai ku hitung, seluruhnya ada 29.673, apa betul? Paman tidak keliru tanya si Popo dengan ragi-ragu Sudah tentu betul, masa orang tua menipu Anak kecil jawab Chowliuh yang Jika kau tidak percaya boleh kau menghitungnya lagi Diam-diam Chowliuh yang sudah ambil keputusan Apabila si Sinting ini tidak tertipu olehnya Maka Sintingnya itu pasti cuma pura-pura saja Meski Chowliuh yang tidak sudi berkelahi dengan orang Sinting sungguh-sungguh Terhadap orang Sinting palsu pun tentu tidak perlu sungkan lagi Ternyata si Popo lantas tertawa dan berkata Apa betul jumlahnya 29.673? Baiklah akanku hitung lagi sekali Lalu ia benar-benar menengadah dan mulai menghitung mulutnya berucap Jarinya bergerak sambil manggut-manggut lagi Diam-diam Chowliuh yang merasa lega Secepat anak panah ia terus melesat ke sana Sekali ini si Popo benar-benar asyik menghitung Sehingga lupa daratan dan tidak memperhatikan kepergian Chowliuh yang Baru sekarang Chowliuh yang percaya benar-benar telah bertemu seorang Sinting yang berilmu silat maha tinggi Ia merasa geli dan juga tercengang Kejadian ini sungguh sukar untuk dibayangkan dan belum lagi ada penyelesaiannya Yaitu perkara mayat kesuruian roh-roh si In seolah-olah benar telah hidup kembali melalui mayat Chowliuh yang dibawa pulang oleh Chowliuh yang Mau tak mau ia melongo juga dan berkeringat dingin Sampai lama sekali ia tidak sanggup bicara Tio Kancai juga melenggong melihat kotak pupur itu Ia mengernyitkan kening Tanyanya kemudian Apakah keadaan di sana memang tepat seperti Uraya Nyaya Sama persis Jawab Chowliuh yang Nonasi itu benar-benar mati hari ini Tanya Tio Kancai pula Betul Malah jenazahnya pun belum masuk peti Pakaiannya juga kulihat dengan jelas Sama seperti mendadak cuja melonjak bangun dan berteriak Aku tak peduli pakaian apa segala Aku pun tak pusing anak perempuan keluarga si Mampus atau tidak Yang jelas Beng Cu adalah puteriku Siapapun tak dapat merampasnya Akan, akan tetapi bagaimana kalau dia tak mengakui kau sebagai ayahnya Tanya Tio Kancai Jika dia berani menyangkal aku sebagai ayahnya Segera, segera ku bunuh dia cuja Meraung murka kau benar-benar tega Membunuhnya tanda tanya-tanya tabib sakti Melenggong juga cuja Jawab nefa kemudian Meng, mengapa tidak tega? Aku, aku Ia tidak sanggup melanjutkanlah Karena air matanya bercucuran Tubuhnya yang kekar itu lantas terkulai lemas Di sandaran kursi Seakan-akan tak sanggup tegak lagi Tio Kancai menghelana pas sambil menggeleng katanya Nasib, nasib orang kalau sudah begini Apa yang dapat dikatakan? Lagi sambil mendekap kepalanya Cuja berkata dengan sedih Apakah kalian menghendaki aku membenarkan Beng Cu adalah putri perempuan Judas itu? Masa kalian menyuruhku menyerahkan anak perempuanku sendiri kepada orang lain?